Ustaz, saya tahu sama ada Ustaz. Kita diam-diam Ustaz. Ustaz, Ustaz. Ustaz, Ustaz. Barang-barang menang di padanya, Tuan Sabri, danut. Gempa, gempa, gempa. Bo... Gempa, gempa, gempa. Temuannya gempa. Gempa, ay gempa. Gempa, Sabri, Ustaz, gempa. Gempa, Sabri. Awas, Sabri. Gempa, gempa. Apa gempa? Gempa, Sob. Aduh, sakit. Aduh, gempa. Gapapa, Sob. Yang penting kita udah jalani syariat Israel. Betul tidak? Iya, betul. Tapi sakit. Ayo, Dut. Kita ke bawah aja. Kita sembunyi di bawah biar gak kena runtuhan. Iya, Sob. Oh, Sob. Bismillah. Aduh, sakit. Sakit asap. Sobri, kalau kamu ikutin sih, Bukannya aku yang jatuh ya, Sob. Oh, gini. Tapi sama aja sama Sob. Cepat, cepat. Aduh, alap, alap, alap. Aduh, alap, alap, alap. Aduh, alap, alap. Malukan, ya. Aduh, alap, alap, alap. Aduh. Aduh, ada. Tidak, gitu memories. Eh, tak dulu. Mandu-nya, dong. Mandu-nya, dong. Mandu yang dinalin aku. Bantuin ini, kemana. Bidia. Aduh, jangan dikendung. Aku baru siap disuna. suami sakit kakinya dulu kakinya ada orang sakit dan dua lompat cepetan ini gempa cepetan ada orang sakit dan dua lompat cepetan ini aduh ini gambarnya pelantuan hati-hati iya aku tahu tadi gempa 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 gem Gempa ya, Ustazah sih. Bukankah kak mirasakan getaran-getaran gempa tak ada pun. Afwan, ayo juga ngerasa gak ada gempa. Yang lain gimana? Gak ada Ustazah. Aman ya berarti semuanya. Ustazah, tapi tadi Haikal bilang ada gempa Ustazah. Oh, kata Haikal. Iya. Tapi nyatanya alhamdulillah sekarang gak ada gempa dan aman-aman aja kan. Berarti semuanya tenang ya. Ya Ustazah. Ya udah, kalau gitu kita kesana aja yuk. Bacalan gempa, Ustazah. Sabri, bengarang nanti pada jatohan Sabri, danat. Gempa, gempa. Hai gempa Sabri, danat gempa. Ulala. Ustazah, Ustazah. Haikal. Ustazah, Ustazah, Ustazah tadi Ustazah. Ustazah yang tenang, yang sabar ya. Sabar Ustazah, sabar. Hai gempa, gempa. Saya gemes Ustazah, saya gemes banget. Iya Ustazah, saya penuh. Sabar Ustazah. Gepas Sabri, Ustazah. Kita diem-diem Ustazah. Barang-barang nanti pada jatohan Sabri, danat. Gempa, gempa, gempa. Gempa ya? Gempa ya? Ustazah, Ustazah. Gempa ya? Gempa ya? Gempa. Gepas. Tantang. Gepas. Baik. Gepas. Gepas. Tolong. Gepas. Gepas. Eh, Dudut. Kok dari tadi aku ngeresin gitarkan? Iya ya? Dari tadi aku ngerasain geta, pak? Iya, iya. Kita keluar aja. Gempa! 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 Gumpaa! Gempa! Gumpaa! Gumpaa! Bangun! Gumpaa! 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 Eh, gempa! Gempa! Gumpa! Gumpaa! Gempa, gempa, gempa... Gempah, gempa, gempa... Ada gempa. Eh, diam. Ustaz, 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 Ustaz. Ustaz, 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 Ustaz. Sini. Kayak ada yang manggil saya ya? Saya yang manggil Ustaz. Ngapain? Ini anak-anak pada berisik. Oh, pada ngumpul. Eh, tenang, tenang semuanya tenang. Lukman, Lukman, udah cukup. Cukup ya, semuanya tenang ya. Gempa itu ternyata tidak ada. Ya, coba sekarang kalian rasakan. Gak ada gempa, kan? Bener apa yang dibilang Ustaz Ridwan? Ini semua itu cuma akal-akalannya Haikal aja, kok. Haikal! Sudah lalu. Jadi, Ustaz, ini udah nyisi Haikal semua. Iya, betul, betul, betul. Ya udah, sekarang kalian semua istirahat, ya. Baik, Ustaz Ridwan. Ya, Ustaz. Lebih baik sekarang Ustaz menjaga para santriwan dan santriwati untuk masuk kamar, ya. Emang Ustaz mau kemana? Mau mengejar cintanya Ustaz Abella? Mau mengejar cintanya Ustaz Abella? Eh, sebentar, tadi saya ngomong apa? Eh, mau mengejar cintanya Ustaz Abella. Eh, gak mungkin lah. Gak mungkin. Gak mungkin, gak mungkin. Gak mungkin, gak mungkin. Ini bisa-bisa aja Ustaz di luar aja nih. Bisa aja kalau bercanda. Udah, saya mau mengejar Haikal dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sih Haikal? Haikal! 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 Tuh, Luqman berisik. Haikal! Haikal! Astaghfirullahaladzim. Eh, Luqman. Kamu lihat teman kamu bertiga tuh. Lagi sakit di berisiknya itu makin sakit. Lagian kalian kenapa kesini? Kan tadi Ustaz Ridwan udah bilang istirahat di kamar. Eh, malah ngikutin. Ngapain? Ini, Pak Ustadz. Ha? Kita mau pastiin ini beneran gempa atau enggak. Dan kita gak terima, Pak Ustadz. Kita dibohongin sama Haikal. Betul tidak? Betul. Betul. Oh, lah. Masih aja penasaran. Kan tadi udah dibilang gempanya tuh bohongan. Semuanya gara-gara Haikal. Udah kalian istirahat aja. Ya, gak usah ikut mastiin. Ustadz Musa yang mulai dari satu bakal mastiin kalau Haikal itu pelakunya. Gempa! 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 Hey, Haikal. Udah. Polisik! Polisik! Hei! Haikal, kembali. Polisik! Haikal! Hei, berarti nggak! Berarti. Polisik! Atuh! Hay Byz! Hei! Udah, kalian di sini Ustadz, udah ngejar Haikal ya. Enggak! Hei abi supplies! ngapain kalo sakit gendong, yang ada ustadz yang sakit gendong kali yang bertiga tapi ini juga sakit, udah tahan tahan, tiupin, tiupin aduh sampai sampah, banyak-banyak begini belum dibuang ya ilah pade, pade, pake nyuruh mulu, pake ngomong mulu kerjain aja ngapa emang namanya di dapur berdua kan kasih tau biasanya kalo sampah udah banyak mah dibuang ya namanya di dapur yang kejar dua eh Tuhan, Rabbah, Gumpah eh, pegangan dia padahal, Gumpah-gumpah coba sockak, ada saja makanya gak mau diambil ah ga oke kamu bahaaaa gempa dimana dimana gempa dimana gempa nggak ada gempa kamu nih nggak sayang sama pak deh kapan sih kamu berhenti jahil berhenti usil lihat tuh kasihan tuh positif sampai jantungan begitu kalau meninggal gimana Cepet amat udah nggak punya warisan lagi waduh udah awarah hundong saya Aikal jangan begitu apa tong ya lo kita kan berdua daripada tua ini masalah jangan diledek-ledekin mulu ngapain udah iklim minta maaf ya Pak Adi ya udah sekarang Pak Adi maafkan tapi nanti kamu berbuat lagi oh di maafin ya maafin lagi iya udah begitu manusia sama Yaudah sebagai hukumannya bantuin pade buang sampah enak itu namanya udah ah merahkan merahkan nyeksa banget dah ya udah pade nih minum dulu yang menci piring Pak Siti kalau gelasnya segede gini bibir saya segede apa aduh gimana dong sabar ya Waalaikumsalam eh Pak Ustad mohon maaf nih saya bisa ngantri nahi kali sekarang ayo sekarang saatnya minta maaf sama Pak Ustadz sama santri yang lain khususon sama Pak Ustadz Musa dan Pak Ustadz Itwan maaf ayo minta maaf maaf Ustadz Musa saya maafin Mahika maafin apa teman-teman itu ayo minta maaf Ustadz cium tangannya cium awww sama teman-teman itu sini sekarang jangan nakal lagi dengerin apa kata Pak Ustadz Paham Paham, Pak D. Haikal. Haikal minta maaf ya Ustadz Ridwan, Ustadz Musa. Soalnya Haikal kesel sama si Sobrik. Suruh-suruh terus. Kita minta maafin kamu. Iya, Haikal. Ustadz udah maafin kamu. Tapi bukan begini caranya membalas kekesalan, ya. Ya, Bostad. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menjadi seorang yang pemaaf. Ya, penuh dengan cinta dan penuh dengan kasih sayang. Ya, Bostad. Haikal ngaku salah. Dan sifat memaafkan itu tidak identik dengan kehinaan dan ketidakberdayaan. Justru malah sifat memaafkan itu adalah sifat yang mulia. Sifat dengan kekuatan hati, dengan kebesaran jiwa, serta dengan lapang dada. Rasulullah SAW pernah bersabda. Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan kemudahan untuk meminta maaf. Kecuali Allah memberinya i'izah atau kemuliaan. Hadis riwayatmu Muslim. Baik. Nah, sekarang Bostad minta kamu minta maaf lagi sama teman-teman kamu. Ya. Maaf ya, teman-teman. Haikal, salah. Haikal, gak aku salah. Haikal, gak aku ulangi lagi. Sekarang kali kau. Sudah berbuat kesalahan terus. Minta maaf saja kau, tak ada berubahan dari kau. Bu Tet, kalau ada orang yang udah minta maaf, maka kita wajib memaafkan. Memaafkan, ya. Kita gak boleh menuntut balas lho. Ya udahlah, Bostad. Haikal, kau kami maafkan. Ya kan, Lilis? Ayo. Maafkan. Lilis juga maafin, kok. Nah, tapi jangan diulangi lagi. Diam, kau. Ya tuh, dengar kau, kata Bu Tet. Ya tuh, dengar kau. Ya tuh, dengar kau, kata Bu Tet. Tengah kau, kata Bu Tet. Terima kasih.